Dinas Kesehatan Karo bersama Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi perdana terhadap puluhan orang anak berusia 6 hingga 11 tahun di SD percontohan Kaban Jahe. Sebanyak 28 anak usia 6 hingga 11 tahun menjalani vaksinasi di SD percontohan Kaban Jahe. Vaksinasi ini merupakan yang pertama bagi anak-anak. Sebelum menjalani vaksinasi, anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar ini menjalani pendataan. Meski sejumlah peserta terlihat takut saat akan disuntik, namun tidak sedikit siswa yang mengaku tidak takut saat akan disuntik vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar seluruh anak-anak dapat memperoleh vaksin COVID-19. Kita adalah semua anak 6 hingga 11 tahun. Jadi kita akan berkoordinasi segera dengan dinas penelitikan dan dutafil. Nanti, semuanya dengan dutafil nanti, pengetrian identitas anak nanti ke aplikasi. Jadi nanti tidak ada kendaraan masalah upload data ke aplikasi. Berarti mulai hari ini akan resmi kita lakukan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11, Pak? Ya, hari ini kita mulai pelaksanaannya dan kita harapkan segera bisa tercakai atau tercakup semua vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun. Terima kasih, Pak. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun digelar di 9 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Karo, Tapanuli Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Kota Sibolga, dan Pematang Siantar. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara